Soal nomor 23 Sebuah kapal dari pelabuhan berlayar ke utara sejauh 24 km Kemudian belok ke timur sejauh 45 km Jarak terdekat kapal sekarang dari pelabuhan adalah Baik, ibu bahas soal nomor 23 ini Anak-anak ibu gambarkan dulu Kapal ke utara sejauh 24 km Kemudian ke timur sejauh 45 km Ini ibu hanya sekeca saja anak-anak Selanjutnya kita cari jarak terdekat dari pelabuhan berarti Berupasisi miring dan ini bisa kita selesaikan dengan teorema pitagoras Ini ibu sederhanakan dulu anak-anak segitiganya Ini 24 ibu bagi 3 menjadi 8 45 ibu bagi 3 15 Dan untuk 8 15 maka sisi miringnya disini adalah 17 Ini secara cepat teorema pitagoras Kalau disini 8 15 berarti sisi miringnya adalah 17 Ini dan kelipatannya Apabila 8 dikali 3 24 15 dikali 3 ini 45 Maka 17 juga dikali 3 17 dikali 3 berarti 21 51 Berarti 51 km Jawaban yang tepat adalah Pilihan A Soal nomor 24 Luas daerah yang diarsir pada gambar ini adalah Baik kita amati gambar ini anak-anak Kita diminta mencari luas daerah yang diarsir Untuk mempermudah mencari daerah yang diarsir Ini ibu beri bantuan garis Jadi untuk mencari luas daerah yang diarsir Cukup kita cari luas persegi panjang Kita kurangi dengan luas dari persegi panjang yang tidak diarsir ini Ini tingginya dari ketawi 8 Dan disini ini 30 Dikurang dengan 15 Ini 9 ditambah 6 Berarti ini pandangnya adalah 15 cm Jadi untuk mencari luas daerah diarsir adalah Luasnya sama dengan 30 cm ini dikali 20 Sama dengan 600 cm persegi Ini ibu kurangkan dengan segitiga yang kecil Luas ke satu Ini ibu luas ke dua Sama dengan 15 dikali 8 cm 15 dikali 8 Sama dengan 120 cm persegi Selanjutnya ibu kurangkan Berarti ini 0,8,4 480 cm persegi Jawaban yang tepat adalah jawaban pilihan D Terima kasih telah menonton!